Saudara perampok mesin anjungan tunai mandiri di dalam minimarket di Pagesangan di Grebek, Satreskrim, Polrestabes, Surabaya di Bangkalan, Madura. Penangkapan berlangsung dramatis karena polisi terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Mengetahui kedatangan petugas yang hendak menangkapnya salah satu pelaku perampok mesin ATM langsung lari. Tak mau kehilangan incarannya polisi mengejar pelaku dan berhasil diringkus di rumahnya di Bangkalan, Madura. Saat diinterogasi petugas AS berperan merusak mesin ATM dengan cara dilas, kemudian mencongkel dengan linggis. Namun aksi para pelaku gagal lantaran alarm ATM berbunyi. Gagal merampok uang dalam mesin ATM, para pelaku menggasak rokok serta uang tunai di minimarket. Kawanan perampok mesin ATM ini berhasil diringkus berkat ponsel dari salah satu pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Adanya upaya pembobolan atau pembobosakan sehingga mereka menghubungi petugas kepolisian. Kemudian dari laporan tersebut direpon cepat oleh petugas Resmob Forest Abus Surabaya. Kemudian anggota tersebut datang, tim. Kemudian mendapati ada beberapa barang milik pelaku, salah satu pelaku, yaitu pelaku AS di sini. Device milik mereka tertinggal sehingga dapat teridentifikasi salah satu dari pelaku. Yang kemudian dipelajari, ternyata di antara mereka belum jauh dari lokasi. Atas titilian, kegigihan dari anggota Resmob Forest Abus Surabaya, alhamdulillah salah satu diamankan dengan inisial AS. Polisi masih melakukan pengejaran tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya.